Baik pemirsa Tribun Jabar selamat siang ini dia saat ini saya di kebupaten Garut sejumlah supir angkot memasangkan stiker Ganjar Pranomo dan Mahkod MD ini tadi sejumlah supir angkot ini sudah mendukung untuk pemenangan Ganjar Mahmud di Kabupaten Garut tadi sudah berkumpul ini lokasinya di belakang DPC PDIP Kabupaten Garut ini ada sekitar seribu angkot yang terus seribuan angkot ya yang terus dipasang begitu mengantri ini pepasangan ini di sejumlah titik juga dilakukan dan saat ini kita tengah menunggu juga angkot-angkot yang ngantri begitu dari tadi ini dipasangin stiker nih ini masa kampanye sudah mulai dilakukan begitu ini masa kampanye hari ini dari kemarin ya sudah dimulai ini trayeknya ada Samarang ada Kekota RSUD seribuan angkot di Kabupaten Garut angkot juga ya termasuk angkot juga ini mengantri ini satu-satu dipasang pergi masuk lagi pasang pergi masuk lagi begitu ada disini Kita akan wawancari Ketua DPC, PDIP Kabupaten Garut Dan juga sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Mahfud MD di Kabupaten Garut Kegiatan hari ini apa saja ada pertemuan dengan para sepiraman? Hari ini tadi kita silaturahmi dengan beberapa KKU dan KKSU ya Kelompok kerja anggot, jurusan anggot Jadi ada beberapa trajek, tadi 02 ada 03 ini RSU 04 Sipanas, kemudian ini 05 lebih goong sampai ke 16 ya Hanya saja yang 13, 14, 15 tidak Karena memang jumlah anggotnya hanya 5 sampai 7 Dan nyaris tidak aktif Jadi dari jurusan anggotan perkotaan dari 1 sampai ke 16 Di luar 13, 14, 15 Hadir semua dan memang tadi KKSU-nya Pengurusnya menyatakan mendukung Pak Ganjar Pemahkut Dan mereka siap untuk salah satu bentuk dukungannya Dipasang stiker one way Pak Ganjar Pemahkut MD Dan tadi kita sudah bertemu, berbicara panjang lebar langsung berikut dengan Alhamdulillah saya sangat bersyukur selaku Ketua DPCP di Perjuangan Kabupaten Garut Dan selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Daerah Pak Ganjar Pemahkut MD Karena Ketua Tim Pemenangan Daerah di Kabupaten Garut Kita bersepakat ke Ketua DPCP 3 yaitu Pak Ibi Lasmi Alhamdulillah kami bersyukur bisa dipasilitasi oleh pengurus KKU dan KKSU Hampir semua tarik di Kabupaten Garut Dan mereka sebagai bentuk dukungan mereka siap memasang langsung nanti Dalam tiga hari ini Seribu one way Karena memang kita baru ada seribu one way, stiker one way Dari sekian, sedangkan jumlah angkot dan angkut yang ada di Kabupaten Garut Dari minima 14 traik yang ada itu sekitar 1.700 angkut dan angkut Dan Alhamdulillah tadi pengurusnya menyertakan siap mendukung Pak Ganjar dan KKSU Selain angkot Pak, tadi ada juga elep ya Pak? Ada elep, ada elep juga Makanya ini sebenarnya kan kalau berbicara KKU dan KKSU total itu 42 ya Buat semen yang silaturahmi barusan dengan kita itu baru 14 yang hadir gitu kan Makanya kita fasilitasi dulu yang 14 Ada pun yang lainnya sedang berkomunikasi dan tentunya kita juga membuka disini Kesempatan silaturahmi nanti di GPCB di Perjuangan Karena barusan hari ini yang kita keluarkan sekitar 500 one way stiker ya 500 untuk mengakomodir trayek lainnya Dan tentunya bukan hanya kontaknya tapi Alhamdulillah barusan pengurus KKSU yang ada Sepakat mereka menyeluruhkan aspirasinya untuk dipilih pres nanti Pasangan nomor tiga yaitu Pak Ganjar, Pernawa dan Pak Pempetente Kampanye sudah mulai dimulai Apa sih yang pertama dilakukan oleh tim daerah? Tim pemenangan daerah kita belum rapat ya sejauh ini Kami baru ditekat internal dulu DPCB kita Tapi tentu akan gaspol karena tentu kita menunggu arahan dari TPN Pemenangan nasional ya Pak Asad Rasid Kalau TPD kita sementara belum mungkin ada beberapa Sedangkan ini bagian dari konsolidasi internal kami di TKRPP Jadi gini DPP Pusat itu membuat membentuk organ namanya TKRPP Tim kampanye, tim koordinasi relawan pemenangan pilpres Mohon maaf, TKRPP itu tim koordinasi relawan pemenangan pilpres Ada pun DPC Garut kita membentuk TKRPP Ketuanya Ibu Jojo ke pengurusannya Pak Ganjar Boxer yang berusaha memasang one way Kemudian ada Padadel juga Nah TKRPP ini yang kemudian melakukan konsolidasi seperti hari ini ke KKU dan KKSU Untuk konteks menggalang dukungan dari berbagai kalangan Untuk pemenangan Pak Ganjar dan Pak Baput MD Dan salah satunya hari ini kita ada pertemuan dari tadi pagi jam 8 Dan Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari KKU, pengurus KKU dan KKSU Yang hadir hari ini di DPCB-Depajaran untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Baput MD Nah itu mungkin sambil menunggu nanti PT-PD kita rapat dulu seperti itu Terima kasih Selain dari mobil untuk mendukung Ganjar Mak Baput itu dari kalangan apa saja Pak? Tentu kalau penggalangan kan dari semua Semua elemen masyarakat ya Dan organ relawan Jadi kan kita sudah sangat banyak ya di Kabupaten Garut Nah nanti dari kawan-kawan TKRPP yang bisa menjelaskan Karena mereka yang sebagai tim koordinasi relawan pemenangan Pemerintah Kalau saya selalu ketua DPC Fokus konsolidasi di internal ya PHC dan anak ranting seperti itu Tim koordinasi relawan ini khusus ini yang menghiap gitu ya Para relawan Ya, dengan semua organ relawan yang ada di Kabupaten Garut Ketuanya Bu Jujo Ketuanya Bu Jujo Kalau ketuanya Jadi beliau wakil ketua DPC bidang pemenangan pemilu Kita tunjuk menjadi ketua TKRPP Tim koordinasi relawan pemenangan pilpres Ada sudah ditetap Terkan belum jadwal sampai 72 hari 70 hari yang akan datang Pemilu Tentu kalau TKRPP kan mereka marapan terus bergerak Sekretariatnya di jalan perintis kemerdekaan Mereka sudah dan kami juga Tentu sebagai Kalau saya selalu ketua DPC Tentu fokus di internal ya Dan kita sudah ada konteks Pembagian tugas juga ke caleg Ranting dan anak ranting Untuk terus bergerak di tengah masyarakat Mengkampanyekan Pak Ganjar dan Pak Mabut MD Di samping juga diwajibkan Setiap caleg itu bikin Alat peragak kampanyenya Itu harus wajib ada Pak Ganjar dan Pak Mabut MD